PEMBICARA 1 Ledakan yang disebabkan oleh sisa-sisa bahan peledak yang akan dibusnahkan atau didisposal itu menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung di sekitarnya khususnya di radius sekitar 500 meter. Salah satunya kerusakan paling parah tampak di kantor kecamatan Kerembangan, Surabaya. Selain menyebabkan tembok dan plafon di sebagian ruangan kantor kecamatan Kerembangan retak-retak, ledakan yang terjadi sebanyak tiga kali itu juga memecahkan kaca jendela dan merusak pintu di salah satu ruangan. Kepolisian daerah Jawa Timur menyebut ledakan yang terjadi tergolong low explosion atau berdaya rendah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Muartagan.